Saudara, sebuah video penganiayaan seorang kakek di salah satu minimarket berjaringan di Gorontalo yang dilakukan oleh karyawan minimarket viral di media sosial. Kakek tersebut dianiaya karena kedapatan mencuri susu dan minyak kayu putih di minimarket tersebut. Inilah sebuah video penganiayaan seorang kakek di salah satu minimarket berjaringan yang terjadi di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebulango, Gorontalo. Video tersebut memperlihatkan seorang kakek diinterogasi dan dianiaya oleh sejumlah karyawan hingga terjatuh karena kedapatan mencuri di minimarket. Saat diinterogasi, seorang kakek kemudian mengeluarkan sejumlah minyak kayu putih dan susu diduga hasil curian. Usai menganiaya, sejumlah karyawan minimarket tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian dan membiarkan kakek tersebut pergi. Video yang berdurasi 4 menit 36 detik ini viral di media sosial. Polisi pun melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga orang karyawan minimarket. Sementara seorang kakek yang menjadi pelaku pencurian masih dalam pencarian oleh aparat kepolisian. Polisi menyebut ketiga karyawan minimarket diamankan lantaran melakukan penganiayaan. Diamankan untuk penganiayaan itu dulu, karena dari video yang tersebar kami tahunya dari video itu. Sehingga kami melihat langsung bahwa di lokasi minimarket ini benar atau tidak, ternyata benar kami mengambil CCTV dan sudah benar. Dan keterangan yang kami dapatkan bahwa kakek ini sudah melakukan berulang kali, kegiatan yang seperti ini sudah berulang kali. Dan kami tanya siapa yang merekam, diantara mereka tiga ini ada yang merekam. Kenapa bisa tersebar kami men-share-nya Pak di grup kami, interen salah satu minimarket ini. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pencarian kepada seorang kakek yang menjadi pelaku pencurian. Pasalnya kasus ini menjadi perhatian masyarakat Gorontalo karena tindakan yang dilakukan oleh karyawan minimarket.